Sebelum terima lamaran Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting sebut minta pendapat dari Bilkis. Ayu Ting Ting tidak lama lagi akan melepas status janda yang sudah tersemat pada dirinya selama kurang lebih 10 tahun. Seperti diketahui, dia sudah dilamar oleh seorang perwira TNI bernama Lektu Muhammad Fardhana. Ayu dan Fardhana saling kenal pada Januari tahun 2024 melalui proses perjodohan oleh orang tua kedua pihak. Pelantun lagu Alamat Palsu itu mengungkap perasaannya setelah dilamar sang kekasih. Saat ini, Ayu seolah masih merasa tidak percaya akan menikah lagi. Lumayan lama sih ia sendiri jadi kayak mimpi aja, ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan? Pasti beda. Karena sudah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar udah banyak laba-laba ha-ha, papar pedangbet 32 tahun itu. Dia juga menceritakan proses perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Awalnya, mereka dikenalkan dan ternyata menemukan kecocokan. Ia dijodohin, itu betul, dikenalin sama orang tua, kalau dikenalin kan ya wajar sama, siapa aja. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing, bisa lanjut atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan, Alhamdulillah cocok jadi lanjut, ungkapnya. Ternyata sebelum menerima pinangan pria yang berpangkat letu tersebut, Ayu sempat berdiskusi terlebih dahulu dengan Bilkis. Dia menjadikan pendapat sang anak sebagai salah satu prioritas dalam memilih pendamping hidup. Ia dong pasti diskusi, karena bagaimanapun Bilkis bagian dari hidup saya. Jadi minta pendapatnya Bilkis pasti, terangnya. Ayu ting-ting menyadari, Bilkis sudah beranjak dewasa. Sebagai orang tua, Ayu merasa perlu melibatkan putrinya dalam setiap keputusan yang diambil. Terlebih putusan tersebut, akan berpengaruh kepada kehidupan anaknya nanti. Karena Bilkis sekarang sudah 10 tahun mau 11 tahun, jadi dia sudah mulai dewasa, sudah bisa membuka hati. Salah satunya, karena dia sayang sama saya, jadi dia pengen bundanya bahagia, sambungnya. Selain itu, Ayu merasa bahwa Tuhan memang memberikan jodoh padanya di waktu yang tepat. S.A.T. ini, putri sematawayangnya itu, juga sudah mulai membuka hatinya. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, diajak ngobrol, bisa ditanyain masukan, bisa ngasih masukan juga. Jadi ya mungkin ini yang tepat, ketika Bilkis sudah mengerti, sudah lebih dewasa, jadi gampang menerima, ucapnya.